Intro Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan di Indonesia. Anies mengkritik ketimpangan pembangunan melalui indikator nyala lampu di malam hari melalui foto satelit. Anies menyebut dari nyala lampu di malam hari menunjukkan aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Anies kemudian menunjukkan perbandingan antara pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Menurut Anies, India yang berpenduduk lebih banyak dari Indonesia nyala lampu lebih merata. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Nah ketika lihat kota-kota di Indonesia, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak-Ibu sekalian. Tidak pakai statistik nih tentang macam-macam. Tidak usah pakai ilustrasi ini saja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan di Indonesia. Anies mengkritik mulai dari menggunakan titik lampu malam hari melalui foto satelit. Anies menyebut seharusnya pembangunan difokuskan pada pembangunan berkeadilan. Lalu bagaimana PDIP merespons kritik Anies? Kita bahas bersama Arya Bima, politisi PDIP bergabung juga Ahmad Fatul Bahri, wakil sekjen PKS. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Arya dulu. Gimana tadi pernyataannya Pak Anies? Ini salah satunya kita cuplik sebelumnya tadi soal ada ketimpangan pembangunan luar biasa. Kata Pak Anies. Salah satu indikatornya dari nyala lampu yang timpang di malam hari. Ya justru itu yang diselesaikan oleh Pak Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir ini. Kenapa ada konsepsi Indonesia centris. Kenapa ada interkoneksitas dari Sabang sampai Merekoi. Dari Miamas sampai Rote. Disambung menjadi satu dengan jalan trans, dengan jalan tol, dengan pelabuhan. Dengan bandara, dengan listrik 35 ribu watt. Dengan telekomunikasi. Supaya tingkat produktivitas itu tidak hanya di Jawa centris, bahkan Jakarta centris. Jadi narasi-narasi, ya kelihatannya sedikit logis ya. Tapi itu tidak realistis di dalam mengkontekskan negara kepulauan seperti Indonesia yang segera sekarang ini. Kenapa dibilang logis tidak realistisnya di mana Mas Arya? Logisnya sekolah lah antara gelap dan ketimpangan. Dilogis-logiskan kan. Tapi apakah itu realistis, real ada di dalam seluruh asosiasi yang disitu adalah ibu kebanyakan kepala daerah? Itu dia akan menjawab loh tempatku terang semua. Jadi tidak realistis, tidak real, tidak nyata. Bahwa dia spektrumnya melihat dari satelit. Namanya kota itu ada listrik untuk kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan industri. Ada industri pun ada industri berat, industri menengah, industri manufaktur. Kapan dia harus bergerak atau industri pariwisata. Jadi ada hal-hal yang kritis itu perlu ya di dalam satu negara demokrasi dan ini bagus ya. Tidak hanya sekedar saling umpat-mengumpat tapi mulai masuk mengkritisi. Tapi kritis adalah argumentatif. Nah argumentasinya lemah. Kritis adalah konstruktif dan ada hal yang solutif. Saya tidak melihat kecuali pendapat Mas Anies ini hanya sekedar mengambil sisi posisi dia sebagai capres untuk mengambil kue yang tidak mendapatkan kepuasan dari pembangunan Jokowi yang kebetulan sekarang ini kepuasannya 85 persen. Maka kalau 5 persen mau direbut ya itu bunuh diri politik. Oke kalau kemalah-malah itu gimana? Nah kalau kata Mas Arya tadi dilogis-logiskan tapi tidak realistis. Apa iya? Ya pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu ya dari forum yang sudah dilakukan oleh APEC. Karena justru ini juga satu hal yang perlu didorong ya. Hal-hal yang baik tadi bahkan capres, bakal capres lain ada Pak Ganjar, ada Pak Prabu juga diundang. Saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan gagasan, substansi dan juga digaungkan oleh medium. Terus saya ini hal yang perlu kita dorong terus nih selain bicara soal siapa capresnya, capresnya. Yang kedua, ini kan yang dibahas oleh Mas Anies ini pertama dalam forum yang terkait dengan pemerintahan kota. Sehingga beliau ingin coba memperlihatkan bagaimana yang tadi beliau sampaikan, ada gagasan, ada narasi dan juga kerja. Itu berdasarkan gambaran yang tadi disampaikan, yang secara sederhana dibuka dengan gambaran mengenai foto Indonesia ini dari atas gitu. Jadi bagaimana penerangan yang terjadi. Nah ini gambaran bahwa ternyata memang dalam konteks kota yang terang ternyata masih timpang gitu. Sehingga mulai dari poin itu ya beliau membahas tuh bagaimana harapannya agar kota ini juga bisa punya peran untuk juga berkontribusi terhadap kemajuan yang ada di desa dan dalam konteks ini juga kemajuan yang ada di Indonesia secara seluruhan. Jadi itu dasar yang menurut saya yang perlu kita sampaikan dan juga kita apresiasi dalam forum tersebut gitu. Kalau kata Mas Arya tadi argumentasinya tapi lemah. Kalau PKS lihat itu lemah atau tidak datanya? Ya yang disampaikan juga ada kutipan datanya ya. Jadi bisa dibaca gitu. Tadi misalnya hal-hal yang terkait dengan memang di awal itu yang dia buka dia hanya gambarkan saja. Kan orang simple ya. Kita kalau naik pesawat juga senang sekali kalau kita datang ke kota lain. Apalagi kalau malam jadi kelihatan tuh bagaimana kota tersebut. Apalagi kalau ke luar negeri kita membandingkan Indonesia seperti apa dibandingkan dengan kota luar negeri. Kan seperti itu ya. Kalau saya sih ya sebagai orang Indonesia yang mungkin suka jalan-jalan melihat kota lain. Sebagai orang Indonesia yang juga suka melihat kalau luar negeri seperti apa itu menarik gitu. Baru masuk ke aspek-aspek yang terkait dengan aspek kebijakan. Makanya disampaikan misalnya salah satunya konteks ya urbanisasi itu sebuah kepastian. Sedangkan permasalahan kota itu pilihan yang lu sampaikan kan seperti itu ya. Dan disampaikan lah beberapa data yang dikaitkan dengan data World Bank, data BPS. Ada bagaimana misalnya contoh ya yang disampaikan Mas Anis itu yang di awal misalnya 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di tahun 2045. Nah ini pola yang dibaca dari data World Bank yang disampaikan. Kalau memang polanya seperti itu maka di tahun 2045 70% penduduk Indonesia itu tinggal di kota gitu. Nah ini kan satu hal yang menjadi pintu masuk ya bagaimana melihat kebijakan itu bisa didasarkan pada analisis trend data gitu. Dan ini disampaikan oleh Mas Anis dan makanya dianalisis lebih lanjut. Bahkan di akhir secara simpatif Mas Anis pun juga menyampaikan beliau sebagai bakal capres juga butuh masukan. Sehingga justru menarikkan juga kepada wali kota yang hadir untuk memberikan masukan-masukan terkait apa yang harus dipertahankan, yang diperbaiki dan sebagainya. Oke tadi soal ketimpangan pembangunan. Ada juga yang ketara begitu saat kemarin adalah saat Mas Anis, Mas Arya Bima mengkritisi soal IKN. Kritisinya tipis-tipis. Dikatakan bahwa kalau tidak memiliki dasar yang kuat kemudian tidak jelas mendapat manfaat siapa, butuh otot politik untuk program itu berjalan. Itu yang disampaikan Mas Anis. Mas Arya. Oh iya masalah. IKN ini kan bukan hanya sekedar visi presiden selaku kepala pemerintahnya. Tapi ini kan visi presiden selaku kepala negara yang berbicara untuk Indonesia ke depan sampai 100 tahun ke depan. Bagaimana justru ketimpangan itu tidak hanya sekedar pernyataan mengatasinya, tapi harus dengan satu sikap dengan kebijakan. Nah bagaimana navigasi ekonomi itu supaya pendulum itu tidak hanya pendulumnya berat ke barat, tapi pendulum ekonomi itu bergerak ke arah timur dan barat. Salah satu pusat yang menjadi sentral pemerintahan dan sentral ekonomi ke depan itu juga harus memberikan kadar hubungan dan jarak hubungan antar kota kabupaten dengan porsi yang relatif sama. Walaupun sekali lagi bahwa itu adalah perlu harus diimbangi dengan pemerataan yang lainnya. Soal BBM satu harga. Ya zaman Pak Jokowi ini harga BBM di Papua dengan di Jawa dan Sumatera itu sama. Ya di zaman Pak Jokowi inilah pintu-pintu wilayah masuk dari perbatasan itu dibangun yang dulu itu menjadi beban ekonomi, ini sekarang menjadi tempat-tempat pariwisata yang produktif. Saya melihat bahwa masalah ketimpangan antar daerah maupun yang berakibat ketimpangan sosial antara strata atas, menengah, dan bawah itu daerah Jokowi. Saat ini diberikan fondasi yang ke depan orang enggak tertarik lagi namanya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang. Sekarang wilayah-wilayah di daerah kota kabupaten di Indonesia ini relatif lebih produktif. Jadi arahnya untuk tadi pemerataan itu ya Mas Arya ya? Ya infrastruktur itu meng-empowering aset menjadi produktif. Jadi masyarakat akan bisa menggunakan apalagi arus dana fiskal yang desentralisasi dengan dana desa, dengan kartu sehat, kartu sehat pintar. Itu guliran tentang sistem keuangan kita ini betul-betul tumpah di bawah dan disitulah geliat ekonomi akan tumbuh. Itu tidak bisa hanya dilihat sebagai satu variable antara gelap dan terang tadi. Banyak variable-variable untuk melihat ketimpangan itu banyak sekali. Nah ada banyak tadi variabelnya. Kalau misalnya PKS apakah tidak melihat ini jadi bagian variabel untuk mengatasi ketimpangan proyek IKN ini? Tidak semata-mata karena oh programnya Pak Jokowi jadi otomatis dikatakan perlu otot politik untuk ini? Mas Fatul? Ya kalau tadi disampaikan hanya berdasarkan gambar itu ya enggak kan? Itu kan tadi sebagai pembuka gitu. Apalagi kalau presentasi kita di awal kan pasti mencoba memberikan sok terapi dulu gambaran bahwa inilah contoh gambaran Indonesia kotanya dibandingkan dengan India dan lain-lain gitu. Dan bahkan setelah itu mulai masuk ke data-data yang ada. Ya jadi juga tidak menegasikan apa yang sudah dilakukan. Ya tadi kan jelas sekali beberapa hal yang disampaikan pun juga banyak itu datanya. Kalau kita mau baca ada konteks data tadi tentang penduduk yang akan tinggal di perkotaan, ada data kota-kota yang memiliki kualitas udara yang baik, misalnya ada aspek kesenjangan sosial di perkotaan yang masih tinggi, misalnya dibandingkan kompisi yang gini dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu banyak sekali ya. Dan dicontohkan juga apa yang beliau sudah lakukan ya mungkin pasti tentu ada kurangnya. Tapi kan beliau coba mencontohkan apa yang sudah beliau lakukan dan bahkan di akhirnya beliau secara rendah hati juga meminta masukan justru. Karena kebetulan di momen yang pas gitu. Di momen ketika para wali kota berkumpul, lalu beliau bahkan menyampaikan part point mungkin ya. Perlu diingat tadi yang di akhir beliau sampaikan, menyampaikan, menawarkan, beliau menawarkan visi, namun realisasinya itu harus dikerjakan bersama. Ini kan contoh. Lalu apa yang ditusun kira-kira apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang diperlukan. Nah ini gambaran menurut saya hal yang bijak ya dari seorang bakal capres yang untuk memaju dalam pemilihan-pemilihan nanti itu diawali dengan gagasan-gagasan. Ada gagasan, ada narasi, dan gambaran kerjaan nyatanya seperti apa gitu. Dan kalau bisa dibilang ini hal yang menarik justru, karena bakal capres ini ada dua latar gubernur dan juga satu latar menteri, atau mungkin yang lain ada lagi nanti yang akan maju misalnya. Dan ketika ini ditekankan dengan aspek gagasan, maka akan menarik gitu. Karena kita akan membandingkan bagaimana bakal capres itu punya visi, lalu ada gagasannya, dan baru kita masuk ke aspek implementasinya seperti apa nanti gitu. Nah untuk implementasi ini, Mas Ahmad Fatul, kalau dari kemarin apa yang disampaikan Pak Anies, implementasinya mungkin, seperti misalnya ada kementerian kota yang diajukan dan sebagainya, singkat saja. Silahkan Mas Fatul. Contoh kan beliau menyampaikan ya, bagaimana untuk mengurangi kesenjangan, ya beliau sadar beliau memimpin di ibu kota, yang ketimpangan misalnya, APBD-nya sangat tinggi misalnya dibandingkan daerah-daerah lain, ya tapi beliau mencoba untuk melakukan hal-hal yang konkret gitu misalnya, dengan contoh membeli, apa namanya, pangan misalnya dari daerah-daerah lain, dari kota-kota lain. Ini kan gambaran kerja-kerja sederhana, kerja-kerja teknis ya, kerja mikro yang beliau contohkan gitu. Ya tentu beliau mungkin belum bicara nasional karena belum pernah jadi presiden gitu. Contoh-contoh seperti itu, apalagi forumnya nih, forum asosiasi para wali kota nih, ini menjadi hal yang relevan menurut saya, dan perlu didorong justru lebih banyak lagi forum-forum yang kita tantang, kita challenge, menyampaikan gagasan gitu. Mas Arya juga setuju bahwa sekarang yang dibutuhkan adalah forum gagasan, adu gagasan gitu, tidak hanya soal gimmick-gimmick politik aja. Mas Arya? Oh iya, tadi kan yang kita singgungkan, dia mencotohkan tentang terang-benderangnya. Satu daerah itu ada korelasi dari satu ketipangan. Itu terlihat di dalam cara melihat lewat satelit di daerah yang, kalau Sabang sampai Merugam, sampai Rode itu perang semua gitu. Produktif enggak, persoalannya kan gitu. Takut saya para kepala daerah nanti terus untuk menunjukkan, dia itu enggak timbang itu, terus jor-joran lampu, PJU kan itu kan, itu kan cara-cara hal-hal yang harus dijelaskan. Tapi kan bukan hanya poin gambar lampu aja dari beliau sampaikan. Oke, tadi sudah ada beberapa gagasannya. Maksud saya abstraksi itu masih penting, tapi oke lah, kritik-kritik atau masukan-masukan sebagai kandidat. Mas Arya, tanpa ke? Kebijakan, ada kebijakan, ada ideologi, konstitusi, turun ke visi, turun ke misi, turun ke kebijakan, ke program, dan kegiatan. Nah, kalau lampu menyalah itu kan kegiatan. Nah, itu kan ada satu program, ada kebijakan, ada visi, ada misi kan itu. Nah, menurut saya alangkah baiknya Mas Anies lebih mengurai narasi besar tentang, kalau Pak Jokowi misalnya, mohon maaf nih, Indonesia sentris, interkoneksitas, bagaimana membangun industri poven zero, bagaimana membangun infrastruktur sebagai fondasi untuk Indonesia yang lebih produktif. Nah, ada satu narasi-narasi besar, dan akhirnya turun ke kebijakan. Dan saya kira Mas Anies perlu lebih melengkapi, karena forum itu adalah forum asosiasi kota, kabupaten, atau wali kota. Dan betul bahwa kekuatan untuk membangun Indonesia yang tidak timpang, itu adalah regional development. bagaimana membangun aset-aset daerah ini menjadi produktif, dan itu merupakan kaki daripada perlindungan pusat, dalamnya adalah gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, oke. Jadi, itu tadi yang kita tunggu. Oke, singkatnya sudah habis waktu kita, Mas Patu. Tadi misalnya contoh, kita nggak sedang bicara tentang tadi potret lampu. Oke, itu hanya sampel aja gitu ya. Misalnya contoh ada kemandirian fiskal kota, bagaimana ada yang belum mandirin paling besar, yang mandirin hanya dua, dan yang mandirin hanya dua, gitu. Dan ini contoh bentuk ketimpangan. Ketimpangan APB di Pulai, Jakarta luar biasa. Dan tadi makanya kenapa? Mas Ani sampaikan bahwa yang dibutuhkan itu urbanisasi memang. Bukan jakatanisasi. Ini kan contoh bagaimana melihat pemerataan dari pembangunan dan harapan buat Indonesia ke depan. Oke, masing-masing pasti punya programnya. Kita tunggu nanti adu visi misinya masih panjang perjalanan, menuju pemilu, Mas Arya, juga matang-matang tulubari. Jadi kita tunggu gagasan visi misinya adu program dari masing-masing capres agar produk rift untuk para pemilih juga menentukan siapa calon pemimpin. Terima kasih, Mas Arya Bima, Polisi PDP. Terima kasih, Mas Ahmad Fatul Baring, Wakil Sekjen PKS. Selamat malam.